Gerak tari dan menari dalam berkelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi putra putriku kelas 3 M.I. Krishna Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, serta perlindungan dari Allah SWT Allahumma amin Nah anak-anakku sebelum kita mulai belajar Pak Nur selalu mengingatkan kepada kalian Di rumah tetap jaga kesehatan Jaga ibadahnya Dan jangan lupa kalian terus belajar mencari ilmu Meskipun kita sampai saat ini belum bisa langsung bertetap muka Tapi Pak Nur mohon dan Bapak Ibu Guru yang lain Sangat memohon kepada kalian Agar kalian tetap rajin belajar Mencari ilmu sendiri di rumah Berdasarkan pengalaman dari buku-buku Atau dari kegiatan yang bermanfaat di rumah Nah anak-anakku Jangan lupa jika kalian keluar rumah tetap patuhi 5M Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi keramaian, dan menjaga mobilitas Nah anak-anakku Baik sebelum kita mulai pelajaran SBDP Berikut tematik hari ini Kita sebaiknya berdoa dulu Agar apa yang kita pelajari hari ini Mendapatkan kemudahan dan keberagahan dari Allah SWT Allahumma amin Berdoa dipersilahkan Berdoa selesai Nah baik anak-anakku Tolong dipersiapkan buku paketnya Alat tulisnya serta buku tulis kalian Pak Nur mohon Untuk membelajaran kali ini Kalian dibuka dulu Halaman buku paket 125 Buku paket 125 Disitu ada pendalaman materi Muatan SBDP Yang judulnya Gerak Tari Nah sebenarnya anak Materi ini sudah kita pernah bahas di semester 1 Namun di semester 2 ini Kalian akan mendapatkan tambahan poin-poin penting Baik Pak Nur terangkan Gerak Tari Menari merupakan kegiatan sebagai bentuk ungkapan perasaan Atau ekspresi seseorang melalui gerak yang teratur Nah yang namanya menarik itu Berarti merupakan ekspresi kalian Suasana kalian Atau suasana Mewakili sebuah Karangan Mewakili sebuah lagu Atau nyanyian Ya Dan kalian harus Membuat gerakannya Sesuai dengan Suasana Atau cerita yang ada Yang ingin kalian tampilkan dalam sebuah tarian Ya Itu Nah Menari berarti Memainkan gerak tari Dengan iringan lagu Dan iringan musik Nah dalam tarian Alat gerak kita Atau manusia Itu diantaranya apa saja Ya Tangan Yang kedua Kaki Yang ketiga Kepala Ya Biasanya yang paling pokok Gerak tak Dalam tarian Itu geraknya itu Tapi bisa juga Kalian menambahkan pinggul Ya Punda Itu juga bisa digerakkan Ya Nah Anak-anakku Tetap kalian ingat Jika nanti Kalian disuruh untuk menyebutkan Apa saja Alat gerak dalam menari Jadi kalian sebutkan Kepala Tangan Kaki Ya Itu yang paling pokok Baik Terus Dulu pernah kita bahas Dalam gerak tari Ada dua jenis Ya Sesuai tenaga yang digunakan Yang pertama Gerak lemah Yang kedua Gerak kuat Gerak lemah apa? Gerak lemah Artinya Gerak dalam tarian Yang menggunakan Tidak terlalu banyak Atau sedikit tenaga Yang dikeluarkan Sedangkan lawannya Gerak kuat Yaitu Gerakan dalam tarian Yang menggunakan tenaga Lebih kuat Ya Itu Nah Contohnya apa saja Pak? Gerak lemah contohnya Melampaikan tangan Ya Terserah Mengangkat tangan Atau mengempakan Ya tangan Itu menandakan gerakan Saya burung-burung Atau kupu-kupu Boleh Kalau gerak kuat Pak Banyak Ya Bisa melompat Berjinjit Ya Itu Kalau dalam melakukan Kegiatan pekerjaan Dalam tarian Ada Cangkul-cangkul Itu kemarin Sudah kita pernah bahas Gerakan mencangkul Ya Kenapa Kok bisa disebut Gerakan kuat Karena Kita Menujunya Ke gerakan mencangkul Nak Mencangkul Berarti kan Lama-kelamaan Kalian akan Nanti Kalau kalian coba Merasa Sedikit Capek Itu ya Nah Baikkan anak-anakku Untuk lebih pahamnya Ini nanti Di bukumu Akan Pak Nur Nyanyikan Sebuah lagu Lagu daerah ya Dari Jawa Barat Di bukumu juga ada Yaitu judulnya Cingcang Keling Nah Biar lebih jelasnya Ini Pak Nur Tampilkan Teks lirik lagunya Di papan tulis Berikut Ini anak-anak ya Untuk lirik lagunya Teksnya Judulnya Cingcang Keling Lagu daerah Dari Jawa Barat Atau Sunda Ya Hitungan ketiga Kita mulai Ya Satu Dua Tiga Ini baik yang pertama Terus yang kedua Kita mulai Kita mulai Lapat Pat Lapat Kati Ngalan Masih Tepi Kene Pisan Layar No Pedas Yang Jelak Kasurung Ka Ombak Ombak Nah Kurang lebihnya Seperti itu Ya Nggak ya Mungkin Bila kurang jelas Kita bisa mulai Satu kali lagi Ya Kita bernyanyi Bersama Hitungan ketiga Satu Dua Tiga Keleng Deng Klek Buah Kopi Rang Rang Geyan Gen Anu Dewek Ulah Pati Dihereyan Cing Cang Keling Manuk Cing Gleng Cinden Plos Kak Kolong Babak Satar Buleneng Awas Pat Lapat Pat Lapat Kati Ngalan Masih Tepi Kene Pisan Layar No Pedas Yang Jelak Kasurung Ombak 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 Nanti Bila Kurang Jelas Atau Kurang Paham Boleh Kalian Minta Bantuan Ke Orang Tua Atau Kakak Kalian Atau Boleh Kalian Searching Di Google Atau Youtube Ini Di 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 Rumah Bisa 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 Bermain Bersama Teman Temannya Itu Nah Anak Anakku Sekarang Kita Kembali Ke Buku Paket Sambil Kalian Melihat Pada Teks Lirik Lagu Sing ini nah disitu ada gambar masing-masing ada gerakannya ya itu ada contoh gambarnya seperti ini ya ini nah ini properti yang digunakan yaitu selendang ya selendang pertama ketika lirik baris pertama dan kedua deng-leng ya itu sampai herian ya itu kalian menggunakan gerakan lemah selendangnya diarahkan dengan tangan ke arah kanan dan kiri ya itu termasuk gerak lemah terus yang kedua ketika lirik lagu cincangkeling sampai kata buleneng nah itu selendangnya masih menggunakan tangan dibentangkan ya sambil kedua kakinya tegak ya tegak ditekuk baik pertama baris pertama cincangkelingnya itu tegak sambil apa ini tangannya dibentangkan selendangnya juga terus baris kedua ketika lirik plus kakolong itu ya selendangnya dirapatkan kedua kakinya ditekuk ke bawah itu nah begitu ya nak ya kalian bisa pelajari nah terus ini kita lanjut saja langsung ke halaman 134 nah disini kalian mempelajari tentang menari tari kreasi secara berkelompok ya menari tari kreasi secara berkelompok nah dalam penampilan tarian ini secara berkelompok poin yang paling penting ya nak ya yang kalian harus pahami ketika tari berkelompok nanti ini pasti di opsi atau pertanyaan opsi itu pasti ada kalian ada pilihan gandanya satu apa kekumpangan dua itu apa kesesuaian gerak dengan musik nanti bisa kalian baca di buku paketmu itu ya nah terus kalau pendukungnya apa pak pendukungnya satu pasti properti kostum nah itu ketika menampilkan tarian berkelompok nah untuk kelas tiga kalian mungkin mempelajari cukup poin penting ketika tarian berkelompok itu yang dinilai apa saja yang pertama kekumpakan dan kesesuaikan gerak dengan musik terus kalau poin tambahannya ya itu nanti kalian menggunakan properti seperti kostum alat-alat untuk menari selendang itu ya nak ya termasuk makeup juga itu juga mendukung nah baik anak-anakku untuk pelajaran hari ini SBDP tematik itu ya terus untuk tugas kalian pak nur mohon biarkan kalian lebih paham ya seperti biasa pak nur menginginkan kalian dibuka bukunya halaman 148 buku paket itu ada muatan SBDP 1-4 saja itu silahkan dikerjakan di buku tulis jawabannya saja cukup jawabannya saja 1-4 halaman 148 di buku tulis jawabannya saja nah itu ya anak-anakku untuk materi kita hari ini semoga bermanfaat dan bila ada kurang lebihnya pak nur mohon maaf sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh